Hai Assalamualaikum Mas Bro dan teman-teman semua kembali lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan video mereview multimeter digital ini Mas Bro termasuk kedalam kelas multimeter termurah Mas Bro ya akan kita review Mas Bro kita buka ini merek Visero A830L kita buka dahulu sini ada lembaran petunjuknya Mas Bro ya Visero A830L ini petunjuknya seperti ini ya Mas Bro Oke ini multimeternya Mas Bro lumayan bagus ya dari segi bodi tampilannya ini harganya hanya Rp53.000 Mas Bro untuk multimeter digital ya itu lumayan murah ada yang lebih murah lagi sekitar 30-40 ribuan Mas Bro yang DT830D tapi bodi tampilan lebih menarik ini Mas Bro tampilan lebih menarik ini visero ini Mas Bro ya Oke disini ada apa saja sini ada petunjuk off ya offnya disini dan ini untuk menyalakan lampu layar volt untuk menjeda sini ada volt DC disini ini untuk AC nya volt AC kemudian mili Amper 10 Amper HF HF untuk transistornya ya skalanya disini dan ini jika terhubung akan bunyi ini ya kemudian menghitung resistor Mas Bro kemudian disini ada dioda sini ada jack kom 10 Amper dan volt um mili Amper Jack nya ada disini Oke kita Nyalakan ini lampu layarnya Mas Bro nah itu kalau untuk matikan dipencet disini tidak bisa oke Mas Bro harus diopkan dulu dipencet baru kemudian di on-kan lagi Oke kita coba cek oh ya ini ini di dalamnya ada propnya Mas Bro seperti biasa hitam dan merah Oke untuk hitam kita taruh di kom kom kom-kompom kom-kom Kom 7 prom merah dvol 한번 mili Amper է disini ya sini Oke kita coba hitung nilai volt pada baterai volt DC ya kita arahkan di dua dua bisa 20 bisa ya 20 volt hitam min merah plus nilainya 1,6 1,6 volt ya 1,6 coba kita arahkan di 20 kita set di 20 terbaca 1,6 sama Mas Bro ya kita hitung nilai resistor ini Mas Bro ini 47k kita set di 200k Mas Bro disini ya 200k ini tetap balik-balik sama saja Mas Bro nilainya berapa ini 42k 42k ini Mas Bro ya ini sebenarnya 47k tapi terbaca 42k selisih sedikit kalau untuk menghitung kapasitor ini tidak ada sepertinya Mas Bro ya kapasitor tidak ada kalau ini ada Mas Bro nilai mikro ada di sini Mas Bro ya tapi ini punya sayang awal itu ya skala ohmnya ini tidak berfungsi Mas Bro sudah rusak ini dulu saya beli sekitar Rp 80.000 ya Rp 87.000 Rp 87.000 ini Mas Bro merknya Winner DT9205A lebih lebih lengkap ini sebenarnya Mas Bro timbang ini tapi bodi lumayan gede ya ini ramping Mas Bro yakni propnya diarahkan di Jack ini ya Jack mili Ampere ini yang merah yang hitam tetap dikong Oke kita cek nilai kapasitor ini Mas Bro ini tulisannya 22 mikro nah 22 mikro ya coba kita cek min plus terbaca berapa 2,7 mikro mas bro mas bro 2,7 mikro kalau ini 2,2 mikro terbaca berapa coba kita cek balik sama saja ini Mas Bro ya terbaca 1,9 mikro 2,2 terbaca 1,9 mendekati ya Mas Bro buat sini terbaca berapa set di 20 mikro terbaca set di 20 mikro terbaca berapa terbaca 2,2 mikro lebih akurat Mas Bro ya lebih akurat kalau ini 22 mikro kita set di 20 coba bisa apa enggak Oh tidak bisa ya harusnya 200 mikro oke Mas Bro sekian video dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share video-video saya saya akhiri Assalamualaikum oh 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 selamat menikmati